Kamu telah memarah dan melakukan perbuatan yang dibuji oleh Allah SWT Orang tak akan terkudikan kepada kamu Kata suaminya mengatakan kamu jangan risau Nanti kalau keberikan orang ramai akan sholat kepada jenazah kampung Maka raja itu ketika mendengar kaisah itu daripada istrinya Raja itu panggil semua ulama yang ada di zamannya Untuk sholatkan kepada jenazah orang tersebut Inti daripada kaisah ini adalah apa yang dinampak oleh orang berbeza dengan hakikat orang itu Dinampaknya itu pun tak baik Tapi hakikatnya dia adalah orang yang baik Maka perlunya seseorang walaupun nampak orang itu orang tak baik Andalah membuka ruang untuk berbaik sangka kepada orang lain Maka ini adalah hikmah daripada orang yang punya sifat baik sangka Yang kedua adalah dengan banyaknya kita memperbanyak sahabat ketika berada di dunia Terkadang sahabat itu akan mendatangkan manfaatnya di akhirat yang kita tak tahu Mungkin sahabat yang mungkin walaupun berjumpa sekali atau sahabat dunia se Akan tapi bila menang persahabatan itu membuahkan hasil kasih sayang Mungkin persahabatan di dunia yang meliputkan kasih sayang itu Menjadi mendatangkan manfaat nanti kepada orang tersebut di akhirat Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasannya Di hari kiamat nanti ada orang yang mampil oleh Allah SWT untuk ditimpang amal-timpangannya Lalu didapati amal perbuatan baik dan perbuatan maksiannya sama Jadi seimbang Maka dengan demikian dia kena masuk ke dalam neraka Karena perbuatan baiknya tidak lebih berat berbandingan daripada perbuatan maksiannya Maka kata orang itu mengatakan Ya Allah izinkan saya untuk keluar Untuk meminta pertolongan daripada orang lain Yang boleh tolong dengan menambahkan kebaikan kepada saya Supaya amal baik saya lebih berat berbandingan amal buruknya Maka diizinkan kepada orang itu Maka yang pertama adalah kepada ibunya Minta kepada ibunya wahai ibu Berikan kepada aku kebaikan untuk menambahkan perantikan amal baik aku Kata ibunya siapa engkau Aku tak kenal kepada engkau Yang waktu itu keadaan Sebagaimana dalam peran menyatakan Hari kiamat nanti orang akan lari daripada orang lain Anak akan armak-armak ibu dan ayah akan lari daripada anaknya Anak akan lari daripada orang tuannya Suami akan lari daripada istrinya Isteri akan lari daripada suaminya dan seterusnya Maka seorang ini datang kepada ayahnya Ayahnya pun juga sama Datang kepada istrinya Istrinya pun juga demikian Yang ini masing-masing hanya mengundingkan kepada Dirinya sendiri Sehingga orang itu pun putus asa Kalau dirinya akan dicampakan dalam meraga Karena tidak pun jumpai seseorang yang boleh Menambahkan kebaikan benar untuk memperatkan amal jimbangan Baiknya Maka orang itu juga sedih Nampak daripada tempat itu seorang lelaki yang pernah berjumpa di dunia hanya sekali sahaja Kemudian terdetik dalam hatinya untuk bertanggungan Tapi katanya Aku minta turun sebagi Apa jaman aku boleh dapat Aku minta turun dengan ibu ayah aku Kalau tak dapat Apa tak lagi kepada teman aku yang hanya sekali aku berjumpa Akan tetapi karena dalam karan terbesar Dia pun memperanikan diri untuk Apa nama Ketika dalam karan terbesar seperti itu Temannya itu yang sedang berjalan Dinampak pada seorang yang sendiri ini Maka dihampiri oleh temannya itu Kenapa kamu diceritakan apa yang berlaku Saya bikin barang-bibangan saya Amal baik dan buruknya sama Sehingga saya kalau tak dapat satu dan jarak untuk merangkan amal baik saya Saya akan dicampakan dalam meraguan Katanya temannya itu mengatakan Oke kalau begitu amal saya ambil kamu Dia punya amalan hanya sekali mengucap La ilaha illallah Yang amalannya sekali mengucap La ilaha illallah Sepanjang hidupnya dia berpaksian Katanya saya ini hanya punya satu amal saja Dengan satu amal ini Kalau menurut Allah hisab saya Tetap saya masuk neraka Sebab satu amal Tidak boleh menyamai amal perbuatan buruk yang dia lakukan Yang di dalam apapun bulan Saya ada amal Kalau tidak ada satu amal ini Atau tidak ada Saya tetap masuk neraka Tapi kalau saya berikan satu kepada kamu Kurang-kurang Bukan kita berdua masuk Kurang-kurang satu Saya yang masuk Baik saya yang masuk Kamu masuk ke apa namanya Masuk ke dalam syurda Maka tembirlilah orang itu Walaupun hanya sekali berjubah di dunia Karena dasar persahabatan Dan persahabatan itu di dasar Kerana Allah Karena orang yang menyedekahkan amal baiknya Aku suka kepada kau ketika di dunia Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Maka diberikan amal baiknya Sehingga ketika diserahkan amal baiknya kepada orang itu Dan orang itu yang mendapati amal perbangan baiknya lebih berat Dan akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajakkan kepada orang yang bersedekah amal itu Kamu anak tujuh si nasibat pengurahkan dengan teman kamu itu Ya dengan memberikan satu kebaikan kamu Jadi menjalankan teman kamu Aku pun Tuhan yang menghampung orang Engkau dan teman kau di lupa masuk ke dalam syurda Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala Hebat man daripada seseorang memperbanyak teman di dunia Dengan persahabatan kerana Allah subhanahu wa ta'ala Alam kehamuliannya persahabatan kerana Allah Yang disebutkan sebentar tadi oleh Al-Syafqaq dikabel Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menurutkan kepada kita manfaat Dan menurutkan kita semua orang Yang bersahabat Saling kasih, menasih, cinta, mencintai kerana Allah Sementara kita berhampir dari Al Ma'ilmi, ma'ilmi, am'a'ma Baik ya Assalamualaikum Bersambungi Rasulullah subhanahu wa ta'ala Sebatas, lima pun tujuh Daripada Sayyidatuna Insh'a'a Malau Berkata makertinya minuman yang paling disukai oleh Rasulullah SAW ialah minuman manis dan sejuk hadis 158 Ibn Abbas SAW mengkabarkan Ibn Abbas SAW Ibn Abbas SAW Ibn Abbas SAW Ibn Abbas SAW Artinya saya bersama Rasulullah s.a.w meminumnya. Ketika itu saya duduk di sebelah kanan berita Rasulullah s.a.w manakala Rasulullah s.a.w bersabda kepada saya minuman ini untuk kamu jika kamu mahu kamu boleh berikan khalid meminumnya dahulu. Saya berkata di dalam haji saya tidak akan menggunakan sesiapa pun untuk diberikan sisa minumanmu ini. Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda sesiapa pun yang diberikan oleh Allah makanan hendaklah dia mengucapkan. Ya Allah berkatilah kami pada makanan ini dan berikan kepada kami makanan yang lebih baik daripadanya. Sesiapa pun yang diberikan oleh Allah susu. Mereka hendaklah dia mengucapkan. Ya Allah berkatilah kami pada minuman ini dan tambahlah lagi kepada kami dari minuman seperti ini. Kemudian Ibn Abbas s.a.w meneruskan katanya Rasulullah s.a.w bersabda. Dia ada satu permakanan atau minuman yang dapat menghilangkan lapar dan harga sebaik susu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama 157 berkenaan dengan minuman Rasulullah s.a.w bersabda. Setelah sebelum ini diperbahaskan tentang buah-buahan yang dimakan oleh baginda Rasulullah s.a.w. minuman yang paling disukai oleh Rasulullah s.a.w adalah al-furwal-barid. Al-furwal-barid, al-furwa dalam arti bahasa adalah manis. Barid yang dimaksudkan adalah sejuk. Maksud daripada sejuk adalah bukan berais, tetapi yang tidak panas. Karena di dalam adab makan dan juga minum. Baginda Rasulullah s.a.w bersabda, Sejukkanlah makanan dan juga minuman kamu. Yang ini kalau makanan itu panas, panasnya panas sangat, maka kita tidak digalakkan untuk memakan makanan ataupun minuman yang terlalu panas. Kerana dari segi kesehatan, ianya dalam tidak baik atau boleh memubarakkan kepada tubuh badan. Makanan dan bersabda, hal itu. Yang ini supaya kita menyejukkan makanan daripada yang tidak makan. Maksud makanan sejuk ini bukan sejuk-sejuk. Makanan sejuk juga kurang sedap, tapi maksudnya tidak terlalu panas. Yang hangat-hangat yang tidak memubarakkan, tidak susah ketika untuk memunyah. Dan juga tidak memubarakkan kepada al-maidah, kepada kita punya perut. Yang kalau terlalu panas boleh menjadi luka ataupun membahayakan kepada organ bahagian dalam tubuh badan. Oleh karena demikian, yang dimasukkan sejuk di sini adalah bukan sejuk berais, akan sejuk di sini tidak panas. Ada pun makanan daripada manis di sini, ada beberapa makanan. Yang pertama adalah, yang dimasukkan adalah air jermi, ataupun air setelis mineral water, yang tidak bercampur dengan apa-apa. Rasanya alam, yang ada rasanya itu tidak masin, dan bukan juga tidak manis. Akan tapi, yang ini adalah air biasa. Atau yang dimasukkan di sini adalah, air bercampur madu. Air bercampur madu. Air campur madu, rasanya akan menjadi manis. Atau yang ketiga, air susu. Ketika-tika makanan ini adalah, di menjadi tersiran kepada hadith yang menceritakan dalam minuman Rasulullah SAW. Yang pertama, yang dimaksudkan air biasa. Yang kedua, dimaksudkan air mandu. Yang ketiga, yang dimaksudkan adalah air susu. Dan ketiga-tiga ini adalah merupakan minuman utama baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadith yang kedua, dan jangan disebutkan bahwasannya, minuman yang menyamai fungsi makanan adalah susu. Yang kedua adalah air zam-zam. Yang kedua adalah air zam-zam. Maka minuman yang mempunyai fungsi sama dengan makanan. Kalau pun tak makan pun juga boleh mencukupi, yaitu air zam-zam dan juga susu. Oleh karena demikian, disebutkan ahab-usyara, minuman yang paling disukai oleh Nabi SAW, yang kedua adalah yang manis, yang sejuk, yang ini ada ketika makan, atau ketika minum adalah tidak minum minuman yang terlalu panas. Dan juga yang diminum dan beri minuman yang disukai oleh Nabi, adalah yang manis, yang dimana air susu ataupun air mandu. Hadith yang terjual, Sayyidina Abdullah Ibn Abbas menceritakan bahawasanya, saya masuk bersama dengan Rasulullah, saya dengan Khalid Ibn Al-Walib ala Maimunan. Masuk rumah Siti Maimunan. Siti Maimunan adalah isteri Nabi SAW. Pada masa yang sama, Siti Maimunan itu mak sedara kepada Sayyidina Abdullah Ibn Abbas dan juga mak sedara kepada Khalid Ibn Al-Walib. Ibunya, Abdallah Ibn Abbas adik beradik, ibunya Khalid Ibn Al-Walib juga adik beradik dengan Siti Maimunan. Sehingga, Abdallah Ibn Al-Walib dan Khalid Ibn Al-Walib adalah merupakan takbat lain sempah yang lah dengan Siti Maimunan, sehingga karena mak sedara. Dan kebiasaan Sayyidina Abdullah Ibn Abbas mencari tahu giliran waktu Nabi bila mana berada di rumah Siti Maimunan. Bila tiba giliran Nabi di rumah Siti Maimunan, Sayyidina Abdullah Ibn Abbas terus akan akan stand by disitu untuk tidur di rumah Siti Maimunan. Tujuannya adalah Sayyidina Abdullah Ibn Abbas orang yang amat haus kepada ilmu, orang yang suka mencari peluang untuk dekat dengan Nabi di saat-saat orang tak boleh dekat dengan Nabi. Kalau di luar, yang boleh dekat dengan Nabi orang sahabat-sahabat yang bersama-sama. Yang kecil-kecil segar dengan orang luas, segar dengan orang dewasa. Iya kan? Sehingga Abdullah Ibn Abbas kalau berada di luar, tak seselesa untuk bersama dengan Nabi ketika berada di dalam rumah. Tapi Abdullah Ibn Abbas tak boleh berada di rumah Nabi kalau Nabi berada di rumah istrinya yang lain karena tidak ada kaitan mahram atau bukan kaitan rata lahir sempahyang. Jadi, yang terbuka peluang adalah ketika berada di rumah Siti Maimunan. Disebabkan dia mahram dengan Siti Maimunan. Nabi kalau berada di rumah, sahabat yang lain tak boleh bersama rumah. Tapi kalau di luar rumah, sahabat yang lain dekat dengan Nabi. Abdullah Ibn Abbas tak boleh dekat dengan Nabi. Terlalu dekat rapat, tak boleh. Pasal ada orang-orang dewasa yang Abdullah Ibn Abbas adalah hormat kepada orang tua. Jadi, bila mana tiba pikiran baginda berada yang berlumah Siti Maimunan, Abdullah Ibn Abbas sudah setelah yang baik. Sehingga dalam Suhafimul Bukhari menciptakan bahwa senyata Abdullah Ibn Abbas bila mana tiba kira Rasulullah 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 Maka Abdullah Ibn Abbas pun berada di rumah Siti Maimunan. Kata Siti Abdullah Ibn Abbas Aku terlihat Nabi Rasulullah Rasulullah Membentangkan alas tidurnya. Kemudian aku tidur jadi alas itu apa namanya alas itu tidur Nabi dengan Siti Maimunan ada lebihan daripada alas tidur itu disitu Abdullah Ibn Abbas tidur. Kaya satu bilik. Tidur satu bilik. Hadis ini tidak diceritakan bahwasannya Abdullah Ibn Abbas waktu itu adalah mufarim kepada Siti Maimunan. Yang kedua malam itu adalah malam di mana baginda Rasulullah S.A.W. giliran berada di rumah Siti Maimunan akan tetapi tidak dalam keadaan yang sepatutnya hanya suami istri hanya berada di tempat itu karena tidak mungkin Abdullah Ibn Abbas akan berada di sana yang milik sementara keadaan itu tidak layak untuk dinampak oleh sesiapa pun juga. Tapi Nabi membenarkan dan membiarkan karena semangatnya untuk mencari ilmu yang ini dibiarkan berada di rumah Nabi supaya dapat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi di waktu malam Kiyamur leluh yang bacaannya supaya Abdullah Ibn Abbas mengambil ilmu daripada apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumah yang tak dinampak oleh orang lain maka kata sebenarnya Abdullah Ibn Abbas aku tidur di bahagian penghujung alas tidur itu di waktu malam Nabi bangkit daripada tidurnya lahun dia yang sepuliasanya Nabi bangkit daripada tidur akan mengusap kepada wajahnya dan membaca doa membaca surat Ali Imran sampai akhir daripada ayat yang dibaca ayat Quran yang tinggal akan dibaca daripada bangkit daripada tidurnya lalu setelah itu Nabi bangkit pergi ke kirbah kirbah itu macam tempat yang simpan air Nabi berburu di situ artinya perbuatan Nabi mula daripada bangkit bosok muka pergi ambil air berburu Abdullah Ibn Abbas nampak atau tidak nampak nampak sepanjang malam tidur atau tak tidurnya dia tak tidur Nabi tidur waktu itu tapi Abdullah Ibn Abbas yang hauskan atau kalau Abdullah Ibn Abbas awal dari kalau tidur tak tahu apa Nabi buat bangkit Nabi tak akan wujudkan jadi dia tak boleh tahu apa Nabi buat kalau dia tidur dia tak tidur sepanjang malam ini hari berbaring tapi matanya dibuka atau kesan apa Nabi buat makanya dia tahu apa Nabi buat sepanjang malam dia tidak tidur berapa umurnya Abdullah Ibn Abbas masa itu Abdullah Ibn Abbas umurnya waktu itu waktu Nabi meninggal umurnya 13 tahun waktu Nabi hidup maknanya kurang daripada 13 anggaplah 13 tahun ya Allah kita punya anak 13 tahun baru masuk apa tingkatan satu yang baru berlepasan sekolah rendah ini yang telah bernafas walaupun ikut umur sekarang apa namanya sekolah masuk tingkatan pertama tapi otaknya itu cedikiawan brilliant ketahuan kampung misalnya yang kata macam itu yang ini gunakan akal dirannya itu walaupun umurnya cukup muda tapi cerdik pandai cerdas malam itu tak tidur dia tengok apa yang dibuat maka apa yang dinampak berceritakan pada Abdullah Ibn Abbas nampak Nabi bangun buat Nabi kosok bukanya pergi ke kirbang kemudian Nabi sholat perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sebiji dilakukan anak Tuhan dan Ambas dia pak nampak Nabi dulu dia duduk dia kosok di bukanya kemudian dia baca poas sebiji macam mana dari bukanya dia berlukan bahan yang sama dia ulu sebiji macam mana dari buruk yang ditiru perbuatannya Nabi macam mana dia buat ini juga yang dibuat oleh sekolah dan berlukan apas bila ada anak Tuhan dan berlukan apas ketika Nabi sudah masuk dalam soalan sebelum masuk dalam soalan diperhatikan dulu supaya tak ada yang mis kalau dia simpul dengan yang lain di kosong dia tak nampak apa Nabi buat tapi perhakikan dulu ke dalam apa Nabi buat dan pergi soalan memang takkan ada ke Nabi takkan ke mana-mana dalam soalan maka berlukan penampas baru bangkit kosok baca doa pergi ambil air uru dan juga soalan di belakang Nabi soalan soalan posisi Adulah penampas waktu itu dari sebelah kiri waktu pada di sebelah kiri sepatutnya orang kalau jadi makhluk dan makhluk di sebelah mana sebelah kanan Adulah dan Arbas dan di sebelah kiri makan Nabi insyaAllah sementara berada dalam soalan pegang kepalanya kemudian pegang teringanya kemudian di teringanya kemudian di teringa teringa segera atau yang berapas kenapa di pulang mudah kecil sepanjang balong tak tilur masa itu yang tak mengalir jadi di pulang supaya jangka sebab berada di dalam soalan yang kedua di pulang seorang Nabi supaya ambil berat dan seperti mana tadi pekel kepada apa perbuatan Nabi di dalam soalan penjualan yang enak pekel apa yang patut dilakukan tidak akan menjadi makhluk sendiri maka yakni kekurang supaya tidak lupa bukan bukan pulasan marah bukan supaya tidak lupa dengan adanya pulasan ya aku dipulas dulu yang mengingatkan itu karena adanya satu tanda yang diberikan oleh Nabi kepada Rasulullah Ibn Abbas maka dipulas setingannya dari tidak kesebelah kiri dalam riwayat yang lain menyatakan ditarik Abdullah Ibn Abbas supaya berhampiran dengan kaki Nabi tapi dia maju dia undur balik lebih jauh ke belakang sehingga Nabi tak boleh awalnya sedang dekat Nabi lepas balik kaca beli dia mundur ke belakang lagi jauh Nabi tak boleh tarik